ini ya temen-temen wheelboss nya dia akan naik lagi menjadi 60fps kita coba lihat aja kalau misalkan dia naik lagi berarti oke deh untuk security nya kalau enggak ya berarti oke naik temen-temen jadi 60 lagi lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini kita akan coba bahas lagi ada update terbaru untuk aplikasi security guys ya di sini ada update versi 9.1.4 cuy kita akan coba dan ini stabil ekor 1.1 ya Nah kita coba dulu disini saya akan coba tes di Poco X6 Pro guys ya Nah di sini kita coba lihat untuk di versi yang saat ini saya pakai masih di 9.1.2 ya guys ya Nah kita akan ke ekor empatnya disini apakah dia worth it lebih bagus atau tidak Hai nah sebelumnya kita sudah bahas lengkap teman-teman untuk versi yang ini tapi teman-teman bisa dicek aja di deskripsi untuk video pembahasannya ya oke langsung aja disini kita coba update ke versi terbaru guys dan kita coba lihat nanti apakah ada yang baru atau masih sama saja guys ya oke di sini saya akan coba update terlebih dahulu ya oke di sini saya sudah update untuk aplikasi security nya kita coba lihat dulu versinya atau kita coba masuk aja dulu ke aplikasinya tampilannya seperti ini kalau kita coba ke bawah untuk aplikasi tersembunyi dia muncul sekarang guys biasanya kita harus tarik seperti ini lalu dia muncul di bawah dan tampilannya seperti ini ya teman-teman pastinya di sini sudah sudah menggunakan bahasa Indonesia ya di settingnya juga Oke seperti ini teman-teman ya Oke selanjutnya di sini kita akan coba lihat keluar dulu aja dari sini seperti biasa kita cek dulu ke pengaturan kita coba lihat di setelan tambahan temen-temen ya di sini detak jantung ruang kedua penambahan memorinya di sini maksimum 8 GB ya kemudian kita coba lihat untuk jendela mengambang di sini kita bila ya sisinya kita aktifkan ini untuk mengetahui nanti gimana tampilan dari ketika kita sedang membuka aplikasi YouTube guys kita coba lihat nanti ya kemudian kita coba lihat untuk di baterai guys ya di aplikasi baterai seperti apa tampilannya seperti ini oke di sini juga masih ada yang mode seimbang teman-teman mode performa penghemat baterai penghemat baterai Ultra Oke guys ya masih sama seperti sebelumnya nah sekarang di sini kita coba lihat teman-teman ya untuk di sini guys maaf tadi lewat guys di bagian setelan tambahan di bagian asesnya kamera depan nah untuk kamera depan ini dia ada fitur tambahan seperti untuk menambah cahaya guys yang sebelumnya di video sebelumnya saya sudah bahas dan ini masih sama seperti ini guys enggak ada perubahan ya Oke lanjut di sini kita coba lihat di aplikasi YouTube guys di aplikasi YouTube gimana nih ya kita coba lihat nah kita sudah masuk di channel YouTube saya guys kita coba lihat tarik ya Oke tampilannya masih sama guys seperti ini tuh kalau kita coba ubah mode customnya dia tampilannya seperti ini ya kemudian kalau kita coba gunakan mode video ini juga bisa ya teman-teman dan disini untuk fitur matikan layar memang enggak ada guys ya fitur itu memang resmi dihapus karena komplain dari YouTube Oke guys seperti itu dan langsung aja kita coba lihat dulu masuk ke dalam game boosternya Oke saya penasaran dengan game booster dan di GPU settingnya kita coba lihat ya Nah untuk di GPU setting dia tidak hilang temen-temen ya cuman settingannya customnya dia kerubah menjadi bawaan guys Nah kalau kita coba lihat bagian setelan tambahan seperti ini ya ada terendah-rendah reguler tinggi dan tinggi ya ini untuk kontrol sentuhan Nah nanti tinggal kita coba lihat di gameplay untuk tampilan dari bila sisinya seperti apa Oke ini karena tadi saat selalu aktifkan dia muncul terus seperti ini untuk voting window guys untuk voting window ya Oke langsung aja disini kita coba tes di Genshin Impact sekaligus nanti kita coba lihat apakah dia ngelimit performance atau tidak tapi sebelum kita ke game saya mau perlihatkan terlebih dahulu disini untuk aplikasi-aplikasi yang memang sering saya bahas guys seperti contoh disini untuk pelagian layanan sistemnya kita coba lihat dulu ya pelagian layanan sistem ini masih persis 9.11.64 dan default ini masih sangat sulit saya ekstrak guys saya coba berhasil ekstrak tapi ketika di install di device yang lain itu enggak bisa jadi nanti saya akan coba modifikasi lagi semoga nanti bisa kisah mohon ditunggu aja nih takutnya ini memang fitur mode Ultimate mode will boss ini karena versi yang ini ya Oke kemudian untuk Joyose kita coba lihat dulu guys untuk Joyose disini saya menggunakan ekor 13 ya jelas ya teman-teman ya Oke langsung aja disini kita coba langsung masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact ya nanti saya akan coba aktifkan juga untuk takostatnya biar kelihatan nanti gimana performanya guys ya oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya Nah teman-teman bisa lihat disini untuk fpsnya dia di 60 fps dan suhunya disini suhu awal itu di 37,2 guys ya oke masih aman disini ya kita coba disini mainin dulu guys nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang memang aneh gitu ya atau nge limit performance nanti saya akan coba eh kasih tahu guys ya oke untuk sejauh ini dia masih oke lah teman-teman ya untuk fpsnya dan perlu teman-teman ketahui disini saya pakai settingan rata kanan guys rata kanan guys ini ya oke dan untuk bilasnya kita coba review dulu oke tampilannya seperti ini dan memang banyak yang apa ya komplain Bang itu kenapa sih kok tiba-tiba langsung aktif gitu ya enggak matikan dulu atau hentikan dulu nah seperti ini nih karena ketika kita coba tarik seperti ini dia akan otomatis aktif guys nah sebaiknya teman-teman nanti kalau sudah dihentikan ini enggak usah ditarik-tarik lagi ini tanpa menggunakan mode itu gitu ya kalau teman-teman nanti dibuka seperti ini dia akan langsung otomatis aktif gitu guys atau bisa teman-teman langsung saja tidak dimasukkan ke dalam game spacenya untuk game yang teman-teman ingin mainkan kalau misalkan tidak ingin otomatis aktif seperti ini biarkan tanpa menggunakan game space ya ya kekurangannya ketika dalam game kita tidak bisa menggunakan seperti ini guys ya kontrol sentuhan tuh biar tidak ada touch delay kemudian yang lainnya kita tidak bisa melakukan pengubahan suara kita coba tes cek 123 cek 123 disini saya sedang coba tes Genshin Impact security terbaru guys wih mantep guys mantep disini untuk fitur voice changernya ya aman ini guys aman dan dia suaranya juga bagus ya temen-temen kemudian yang lainnya filter warna di layar AMOLED itu memang kurang berefeksi guys kalau menurut saya kalau di layar IPS itu baru kelihatan banget guys gitu ya Oke itu yang lainnya seperti ini komentar di layar juga dan ini mahapir stabil ya temen-temen tapi tadi ada di 30an tapi naik lagi ke 60 disini kita belum aktifkan wheelboss nya oke dan suhu sekarang baru beberapa menit barusan sudah naik menjadi 40 guys oke ya kita coba lihat nanti di suhu tertinggi tapi di sini untuk di suhu CPU ya suhu GPU sudah di 70-70 derajat celsius guys oke di sini kita coba cari ini di sini guys jauh juga ini guys di sini ya pojokan sini nih tapi kita nggak bisa teleport oke ya Oh di sini ada nih Oke kita coba ke sini aja deh ke sini ya kita coba nah sini kita coba lihat nanti kita coba perlihatkan kalau misalkan ada yang aneh guys nah sejauh ini memang masih oke guys masih aman ya EPS juga masih di lima puluhan nanti kita coba lihatlah di takostatnya ya he qui eh ke jebak kolemen ke ini yang kuatnya'd siapa tuh udah minta gabung ini gak mati-mati kuat banget oh my god oke ya ini masih stabil di 61 fps guys untuk ininya belum ada limit di sini belum ada limiter di sini guys ini kurang lebih saya sudah main berapa menit ini tadi ya nantilah kelihatan di takostat guys sekarang muncul yang ini oke kita gunakan fitur spesialnya guys semuanya ketarik kesapu tuh oke ini yang bertahan oh mati juga oke oke guys di sini udah mulai nih teman-teman bisa lihat di 44,5 45 nah ini sudah ngelimit performance guys di suhu berapa sih ini guys kita coba lihat oke di 42 dan ini memang masih sama dengan di versi security sebelumnya 42 43 guys dia ngelimit performance ya tuh dan kalau kita coba aktifkan di sini ya teman-teman wheelboss nya dia akan naik lagi menjadi 60 fps kita coba lihat aja kalau misalkan dia naik lagi berarti oke deh untuk security nya kalau enggak ya berarti oke naik teman-teman jadi 60 lagi mantep ya ini udah mulai keren ini di sini wheelboss nya aktif di sini guys saya pakai fitur wheelboss ya jadi dia naik lagi ke 60 fps tadi sempat turun ke empat puluhan fps mungkin nanti juga di takostat akan kelihatan sekarang saya coba naikin lagi dengan menggunakan atau mengaktifkan mode wheelboss nya ya oke teman-teman udah jelas di sini ya yang pasti di sini untuk security nya masih berjalan normal seperti sebelumnya fitur-fiturnya juga oke di sini ya kontrol sentuhan jangan ganggu filter warna masih oke guys di sini pengubah suara atau voice change juga di sini oke mantep lah teman-teman seperti itu ya oke untuk rekam bisa guys rekam bisa di sini dan dia akan otomatis langsung merekam ya seperti itu dan settingannya juga di sini untuk rekamannya ya seperti ini guys ya 90 fps bisa di sini gitu ya teman-teman ya sekaligus mengakhiri tes gaming dari Genshin Impact oke langsung kita coba lihat teman-teman di sini di aplikasi takostat nya biar tidak lama nih tadi ada beberapa mungkin out teman-teman ya jadi kita coba lihat di sini ke bawah lihat rekaman ada dua ini satu menit ini 14 menit kita coba lihat guys nah ini dia teman-teman jadi dia hampir rata di 60 fps dan disini juga untuk rata-ratanya di 55 fps nah ini teman-teman yang tadi pas waktu ngelim itu disini nih kita sudah main sekitar 11 menit ya nah dia ngelimit seperti ini di suhu 53 derajat celcius kemudian saya aktifkan lagi mode wheelboss dan dia naik lagi guys seperti itu ya jadi gimana menurut teman-teman untuk security kali ini mungkin saya coba tesnya di Genshin Impact aja lah teman-teman nanti bisa coba aja di game-game yang lain kalau misalkan ada kendala ataupun lainnya bisa langsung saja komen di kolom komentar nanti kita coba lihat dimana kendalanya dan kita coba tes juga guys gitu ya Oke jadi itu aja untuk review security terbaru di Poco X6 Pro ya mantap nih ya masih fitur wheelboss tapi saya lebih suka Ultimate mode sih guys ya Oke itu tergantung atau balik lagi ke masing-masingnya Oke itu aja semoga ini bisa menjadi ada referensi buat temen-temen dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya siap